Hal adulluka, Adam, mau gak saya tunjukkan? Kata Nabi Adam, tunjukkan apa? Alashajarotil huldi, pohon keabadian Kalau kamu makan buahnya, maka kamu hidup gak mati-mati Yang kedua, khasiatnya buah ini dimakan Jadi presiden seratus periode Alayhi wa sohbihi ajma'in amma ba'du Segenap para alim ulama yang saya muliakan Para kiai, para guru, para tokoh masyarakat Wabil khusus pimpinan pondok pesantren Raudatul Muta'alimin Para masayih, para zuriyah Al-Malfurlah, kiai haji Muhammad Ra'is yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia Alhamdulillah, pada malam yang baik ini Kita berkumpul di majlis yang agung Di samping memperingati Al-Isra' wal-Mi'rabs Kita juga mengadakan acara hawl Dari guru kita semua Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Muhammad Ra'is yang ke-8 Saya bersyukur sebenarnya Hari-hari ini saya disibukkan dengan undangan hawl Jadi posisinya aman Tiga hari ini banyak yang nyari saya Ada 01, ada 02, ada 03 Tapi saya Alhamdulillah diselamatkan itu oleh hawl di pesantren-pesantren Tadi pagi semua orang itu masuk ke Jakarta Saya justru lari dari Jakarta Saya datang ke pondok pesantren tua di Sukabumi Itu namanya pondok pesantren Al-Masturiah Kiai Haji Muhammad Masturo Yang salah seorang putra beliau Almarhum Kiai Fahruddin Masturo itu pernah menjadi wakil Ra'is'am Pengurus besar Nahdlatul Ulama Jadi tadi semua orang mau kedua stadion besar Saya justru keluar dari Jakarta Begitu ditanya Sore ada di mana? Saya bilang insya Allah nanti sore Saya ada di langit Karena saya harus terbang ke Surabaya Ini penting untuk saya sampaikan Karena acara hawl seperti ini Sebetulnya yang untung itu bukan cuma sohibul hawl Kita ini sering salah paham Pak Kalau datang ke acara tahlilan Kalau datang ke acara kematian Kalau datang ke acara hawl Itu seolah-olah Kita sedang memberikan hadiah Memberikan manfaat Berupa doa kepada Almarhum Tapi kita lupa Bahwa kalau sering datang Ke acara-acara yang bernuansa kematian Yang mengingatkan kita kepada Almarhum Yang mengingatkan kita kepada kuburan Maka sejatinya Kita itu sedang mendapatkan ibroh Sedang mendapatkan nasehat Yang bisa mengerem Hawa nafsu kita terhadap dunia Saya yakin Pak Kalau tiga capres itu Rajin tahlilan Rajin ziarah kubur Apalagi melihat akhir hidup orang Dimasukkan ke dalam tanah Pakai kain kafan Melihat itu tiap hari Saya yakin Tiga-tiganya itu mundur Tidak ada capres Kalau masing-masing orang Itu sadar Apa yang menjadi masa depannya Kita ini sering salah loh Masa depan santri itu Kalau jadi kiai Salah Masa depan ketua partai itu Kalau jadi presiden Salah Masa depan pegawai negeri itu Kalau nanti bisa jadi sekda Bisa jadi bupati Bisa jadi gubernur Itu salah Masa depannya tentara itu Jadi general dan jandi panglima TNI Misalnya Itu tidak tepat Karena masa depan kita Sukses atau tidak suksesnya Itu bergantung bagaimana nanti di kuburan Bapak lulus ujian ini Punya nilai yang bagus Punya ijazah yang bagus Tapi tidak lulus ujian kuburan Anehnya ujian itu sudah dibocorin Sudah dibocorin sama Allah Lengkap dengan jawabannya Itu ujian paling penting Tapi sudah dibocorin Kita dari semenjak TK Bagi di TK muslimat itu Itu anak-anak TK itu Semenjak kecil Sudah diajarin nanti Nak kalau mati Kamu ditanya Itu mesti Dengan jawabannya Itu kalau ujian itu lulus pak Surga Tapi gagal jawab disitu Neraka Itu kalau kita lihat Datang ke acara seperti ini Itu yang pertama Ngingatkan kita sendiri Hari ini Kita datang Hal beliau yang ke delapan Tahun depan Itu hal beliau yang ke sembilan Tapi jangan-jangan Itu hal kita yang pertama pak Siapa yang bisa menjamin Kalau kita ini masih hidup Sampai tahun depan Tidak ada pak Makanya datang ke kematian ini Datang ke acara tahlil Datang ke acara hal Itu yang akan memberikan makna Buat kehidupan manusia Manusia itu Paling tidak suka Bicara Kapan mati Ayo Bapak kalau tanya sama temennya Kapan ke Jakarta Enak Kapan umroh Kapan nikah Kalau yang sudah nikah itu Bahasa Jawanya Kapan wayuh Saya itu Tidak bisa bahasa Jawa pak Tapi yang saya paham itu Cuma satu Wayuh itu saya aneh Itu kok saya paham Tapi tidak berani melakukan itu saja Itu bapak-bapak Kita tanya apa saja Tapi tidak ada Orang di dunia ini Yang suka bicara tentang kematian itu Tidak ada yang suka Makanya semua orang Itu kepengennya hidup Tidak mati-mati Ada penyair di Indonesia yang terkenal sekali Namanya Khairul Anwar Ditulisnya Khairul Anwar Majlur Terusif Itu penyair Bikin puisi Terkenal di masa Orde Lama itu Judulnya Aku ingin hidup seribu tahun Ada orang tanya sama saya Ini judul puisi ini Bersertifikat halal enggak Ini judul puisi ini Bener enggak secara agama Kalau ada orang Kepengen hidup seribu tahun Saya jawab Bener Karena yang kepengen hidup seribu tahun Hidup enggak mati-mati Itu bukan cuman Khairul Anwar Kakek moyang kita Yang namanya Nabi Adam Itu dulu di surga Kan digoda sama iblis Nabi Adam itu digoda Mau dikasih apartemen Yang punya pakwon di Surabaya Barat Nabi Adam Mau enggak Saya kasih apartemen Yang ada hotel Westin Itu mau enggak Nabi Adam enggak tergoda Nabi Adam digoda oleh iblis itu Dengan berbagai macam godaan Untuk mencerakakan Nabi Adam Agar keluar dari surga Itu enggak ada yang mempan Tapi begitu iblis ngomong Hal adulluka Adam Mau enggak saya tunjukkan Kata Nabi Adam Tunjukkan apa Pohon keabadian Kalau kamu makan buahnya Maka kamu hidup enggak mati-mati Yang kedua Hasiatnya buah ini dimakan Jadi presiden 100 periode Itu kalau buah itu ketemu Dimakan sama salah satu capres Itu satu putaran 100% Sekarang ini kan orang lagi ribut-ribut Ini siapa yang menang Kalau sudah diprediksi ini yang menang Masih ditanya lagi Satu putaran Apa dua putaran Itu kalau makan buah itu Itu yang makan Jadi manusia Hidup enggak mati-mati Berkuasa Enggak jatuh-jatuh Itu Nabi Adam tergoda Jadi kalau ada orang Enggak mau mati Kepengen jadi ketua masjid Seumur hidup Itu enggak salah Memang turunannya Nabi Adam Ada bupati Enggak mau diganti Kalaupun diganti Diganti anaknya Kalau anaknya enggak bisa Istrinya Itu memang Sudah dari sananya dulu Semua manusia Anak keturunan Adam Itu kepengen berkuasa Enggak turun-turun Enggak ada pak Penguasa mau turun itu Enggak ada PEMBANG MTT Dalam DRAGUM Terima kasih telah menonton!